Bakso Gopan Mas Wanted Legend di Taman Kota Tual Kudapan yang satu ini memang cocok untuk segala jenis cuaca maupun suasana Tak heran jika penggemar berat, makanan berkuat dengan dominasi daging sapi itu selalu ada di setiap penjuru negeri Selain adalah bakso, setiap tempat punya cerita tersendiri Tentang bakso seperti halnya di Kota Tual Provinsi Maluku Warga setempat memberikan menjulukan bakso tamkot, singkapan dari Taman Kota Penamaan itu bukan hanya karena tongkrongannya di alun-alun Kota Tual Jalan Gajah Mada Kelurahan Loloel, Kejamatan Pulau Dula Selatan Melainkan karena cita rasa dari setiap porsi tak pernah berubah sejak awal merintis usaha Pas sedikit pelangga yang kemudian melabeli bakso buatan wawan Ernawan itu sebagai legend urusan kuliner yang satu ini Sekilas tentang bakso Mas Wanted, awal berjualan pria berumur 42 tahun itu berkeliling di kawasan Pasar Pun dan Pasar Malam sejak tahun 1998 Saat itu Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara masih satu wilayah administrasi Pelolah berkeliling Mas Wanted kemudian memilih mangkal tetap di Taman Kota Perat awal 2013 Dia pun menjadi tukang bakso pertama yang tongkrong di kawasan tersebut Awalnya ditungguin sendiri gerobatnya Kini pria kelahiran Tasik Malaya Jawa Barat itu memperkerjakan 5 orang untuk membantu melayani pelanggan yang berjubel Mas Wanted pun menyediakan potongan terpau untuk alas duduk pelanggan yang menyantap di tempat Menyalah harga semangkot dibantrol Rp 20.000 dan Rp 25.000 untuk bakso spesial pakai telur, tetelan, dan kikit Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia